Terungkap anak pejabat pajak Mario dan Disatrio ternyata menyuruh korban berinisial D untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Hal tersebut diungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ades saat konferensi pers penetapan tersangka kedua, yaitu Shane yang merupakan teman dari Mario. Dikutip dari Tribunews.com, Shane disebut mempengaruhi Mario untuk memukuli korban D. Setelah Mario mendapat kabar tak baik dari pacarnya berinisial A, S berkata, Kua kalau jadi lu, pukulin aja, itu parah dan. Setelah tiba di lokasi, tersangka S bertanya kepada Mario mengenai peran apa yang harus dilakukan pada saat bertemu korban. Kemudian Mario memerintahkan kepada S untuk merekam aksinya. S pun meminta kepada Mario untuk memberikan HP-nya. Kemudian kedua tersangka bertemu dengan korban D sebelum melakukan pemukulan korban D terlebih dahulu disuruh push up sebanyak 50 kali. Tetapi korban D hanya mampu push up sebanyak 20 kali, kemudian Mario menyuruh korban D untuk menerukan sikap taubat yang dicontohkan Shane. Tak bisa melakukan perintah Mario, lantas korban D disuruh kembali push up sebelum akhirnya dianiaya secara brutal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.